Mirsa, generasi Zen atau Gen Z yang akan menyebabkan dalam fenomena doom spending. Tren ataupun fenomena yang sekarang sudah terjadi dan juga menjamu di kalangan anak muda ini diperkirakan akan menjadi masalah perekonomian dan juga kekuangan di masa depan. Kalau Mirsa berbicara tentang fenomena yang akan menyebabkan dalam hal anak muda di masa depan ini, apa untuk doom spending ini? Mirsa dalam proleja alas doom spending ini merupakan keinginan dan juga secara efektif atau keperluan untuk mempunyai sesuatu tanpa mempunyai kerja. Dan makanya inilah yang terpaksa ini sedang menjamu yang akan menjadi di kalangan anak muda. Lalu selain definisi dari doom spending, Mirsa, kita harus mengetahui keperluan yang berkait. Lalu memicu dari doom spending ini adalah perasaan yang berpindahkan untuk melakukan pelarian dan istres untuk kehatian dalam kondisi perekonomian di masa depan. Lalu yang pada hari ini sering dikhawatirkan oleh generasi zaman sekarang, sehingga mereka mempunyai kelahiran pelarian dan istres ini berpelanjang. Pembelian faktor terjadi doom spending ini yalah diakubatkan karena adanya mempunyai mendapatkan kekuasaan secara instan melalui keberikan perasaan bagian pada pelarian. Selanjutnya, kebiasaan pentingnya ada beberapa faktor psikologis yang pentingnya mendorong seseorang melalui kekuasaan yang instan. Melalui kegiatan kekuasaan ini tentunya melakukan pelarian kekuasaan di waktu yang selesaat saja. Lalu termasuk dengan menghabiskan buah, hal-hal yang berikan. Akan memajuk produksi dari hormat dopamin yang menyebabkan merasa senang pada pelatunya juga. Berupakan pelarian sementara dari stres serta kecemasan untuk mendorong seseorang perusahaan terlanjang. Selain itu pemirsa, ada beberapa dampak negatif dari doom spending yang akan Anda lihat. Lalu terakhir di sampul saya, itu ada peningkatan utang. Lalu yang kedua kurangnya dana darurat. Dan yang ketiga akan memicu kempuan emosional. Lalu pemirsa, bagaimana respon luar biasa berkaitan di hal ini? Berikan pelikutan yang berikut Anda. Pemirsa sudah bersama saya, satu lagi seorang narasumber disini. Boleh perkenalkan namanya siapakah? Ya, nama saya Winalda. Baik. Kak Winalda tahu nggak sih fenomena doom spending? Kalau saya sendiri kurang tahu sih, Kak. Tapi garis besarnya kira-kira tahu nggak tentang apa? Kalau nggak salah sih terkait konsumtif itu ya, sifat konsumtif dari anak-anak muda jaman sekarang. Baik. Kalau kakak sendiri nih, biasanya kalau belanja itu sesuai dengan kebutuhan atau ngeliatnya tren? Kadang sih tergantung kebutuhan, tapi kadang suka agak bablas ya. Baik. Kalau untuk pengeluaran per bulan kira-kira berapa, Kak? Hmm, sekitar 3 juta. Itu di luar makan atau termasuk makan? Udah termasuk makan. Pemirsa sudah bersama saya, Mas Aji, dan langsung aja kita tanya pendapatnya. Mas Aji, tahu nggak sih tentang fenomena doom spending? Kurang tahu sih, agak sedikit tahu, sedikit. Paling tentang apa nih, kebutuhan yang belanja yang berlebihan ya? Iya, masalah kebutuhan belanja yang berlebihan. Kayak nggak mikirin ke depannya buat gimana gitu. Baik. Kalau Mas Aji sendiri nih, tipe yang kayak gitu atau bukan? Oh, saya nggak sesuai, udah berkeluarga juga. Udah berkeluarga juga. Tapi masih masuk milenial nih ya? Masih. Mas Aji, kalau biasanya belanja per bulan itu sesuai kebutuhan atau ngikutin tren nih? Sesuai kebutuhan aja sih kalau saya mah. Kalau istri juga sama? Sama semua. Baik. Kalau boleh tahu nih, untuk per bulannya pengeluaran Mas Aji kira-kira berapa nih? Apalagi udah berkeluarga ya? Iya. Kalau untuk pengeluaran per bulannya itu sekitar 2 jutaan. Nah, itu tuh kebutuhan buat makan sebulan aja sih. Belum-belum keperluan yang lain-lain juga sih. Oke. Tapi biasanya dihemat sama belanja yang butuh-butuh aja? Iya. Paling belanja yang keperluan yang mendesaknya yang butuh-butuh aja. Kalau yang nggak, nggak mah nanti-nanti aja dulu ya. Beli lakukan sebulan ini menjadi jurang awal, angka, musga, masyarakat, ataupun generasi senjata-senjata yang kedalam jurang yang lebih kedalam. Selain kita bisa mengetahui apa yang berlaku spending, juga ada dengan maklumat lain yang berdepan harga, yaitu memarangnya penjualan secara tarik, juga pelakuan uang elektronik, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses semuanya secara instan, sehingga pelakuan sebut menjadi tidak dikontrol. Kalau pemirsa itu masih bisa berpindahin diri kita dari pelakuan untuk spending ini, yaitu yang selalu mempersiapkan dana sadangan untuk akhir, kalau kita akan habis dan mempunyai uang, dan juga kita akan selalu bisa memahami dan memperhitungkan uang, dan juga kita akan dikembangkan selalu konsumsi dalam memperibaran yang sedang keren hari-hari. Dari Jakarta, Amelina Sola, Allah Rupiah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.